Memang sih masak itu seru ya, kalau kamu jago Tapi, ini pertama kali aku sama kameramenku masak sesuatu selain Indomie dalam 3 bulan Dan, kita sombong banget langsung mau masak pasta Sampai-sampai ya, aku hampir trauma Pas di dapur terjadi kejadian yang unexpected Jadi, aku kan iseng-iseng masuk kamarnya kameramenku Dan, aku liat dia ini lagi kabut, liat video orang-orang lagi masak Nah, bentar lagi, udah malem Dan perut kita ini masih kosong oblong Jadi, kita punya ide bagus Ini chicken breast pasta gitu loh Pasta pakai tanda ayam Ini berarti ini Kita perlu beli bahannya dulu ini Kita beli belanjaan ke Tamaicia Tamaicia itu safe and safe Kayak supermarket, hipermarket gitu loh Wuh, liatannya enak itu guys Yalalalalala Oke guys Let's go, let's go, kita masak akhirnya Kita berapa lama ya bro, belum masak ya? 3 bulan 3 bulan ya? Iya, kayaknya 3 bulan belum masak loh, gila Memang anak hedon banget Tiap kali makan itu harus keluar gitu loh Tiap kali makan itu harus nge-spend uang gitu loh Kalau kita nggak ngeluarin uang itu nggak enak makanannya Udah bokeh, baru masak Nah, udah bokeh sekarang ya Udah pergi-pergi dan lain-lain baru masak Pinter Jangan jadi kayak kita ya guys Masalahnya, kamu tau nggak? Supermarket terdekat itu 2 km Dan kita cuma punya sepeda Jadi gimana caranya mau bawa bahan pulang? Uber lah, Uber Cuman lah bro Terus, anu aja ya? Udah-udah bokeh, kita harus tetap jalanin Tetap jalanin ya? Kita tetap sepedaan aja ya? Udah bokeh Nah, Uber lho Nggak bahaya ya? Nggak bahaya ya pak? Sepedaan sambil Sepedaan 4 km bawa bahan makanan untuk dimasak bahaya kak? Apa boleh buat? Akhirnya kita putusin untuk Ya udah, pake sepeda aja jalan 4 km PP sambil bawa bahan Ya, aku tau ini bahaya Dan jujur, sepanjang jalan ini aku hampir panik terus Soalnya mobil-mobil itu banyak Dan kalau nggak hati-hati Bisa-bisa kamu nggak pernah lihat video dari aku lagi Tunjuknya ini dulu Mobil-mobil, sini nih Wawar guys Hampir diterobos ya tadi Jadi aku ini harus pinter-pinter manuver sepedaku Kayak Messi pas Piala Dunia 2022 Sambil bawa bahan Yowar Shay Jangan lupa komentar Soalnya keliatannya aku Aku video lagi Aku fokus jalanan dulu ya Untungnya sih aku sampai supermarketnya dengan 100% organ Nribu masih terpasang Tuh nggak kunci itu Engga nggak Engga usah kunci Jadi aku langsung masuk Tapi pas aku masuk dan melihat sekitar supermarket Ini kok manusianya banyak banget aku harusnya masuk hari biasa ya kalau hari minggu ini rame nya gak masuk ngotak gila ini kayak orang-orang mungkin mau naik haji ya disini atau gimana ya ditambah lagi aku kan harus nyari bahan-bahan dulu supaya pastanya bisa dimakan tapi supermarketnya ini ternyata besar banget sampai kita bingung nyari bahan-bahan pakai nama-nama Cina itu dimana rencanaku kita nyari barang-barang dari yang paling gampang sampai yang paling sulit ditemuin jadi kita nyari bumbu-bumbu sama sayuran dulu itu kok, onion mana-mana onion? mana itu onion? i want, oh ini, 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 ini nah, ini loh ini yang kita cari-cari, guys ini berapa onion? satu, satu, cukup hah? satu? iya, sampai satu tuh tinggal banget kan buat satu, dua orang makan dua lah bagus gitu ini loh oh iya, ikut loh tapi cara bedain yang bagus sama enggak itu gimana sih? pilihnya yang gede aja dapet dua onion, oke berapa lagi? garlic, garlic apa sih namanya? bawang putih, bawang putih bawang putih maksudnya powdernya atau gimana? bukan, seng, apa itu? buah, apa? sayurnya sayur, buahnya? iya bawang putih itu buah atau sayur ya? gak tau ya, sepoknya ambil aja lah di luar, mana ya? bawang putihnya ya? ini loh, ini loh tinggal sebungkus, ini segini uh, boleh lah banyak banget kok gak apa-apa, nanti kan bisa dibakai lagi oh iya wis garlic segini, Rp40.000 ini, mbak uuuh gak usah, taruh aja dua, dua bawang bombay Rp15.000 guys aku gak tau, jujur aku gak tau ini mahal atau enggak aku gak pernah belanja di Indonesia juga edon, anak edon, anak edon tapi kamu tau ya? bahkan udah sejam nyari-nyari bahan dan milih-milih sayuran kita ini masih belum ketemu semua belum nyari bahan-bahan yang sulit kayak ayamnya, krimnya, bahkan pastanya aja belum aduh, kalau kayak gini kan bisa-bisa setahun di supermarket ya? ya guys, ini sekalian di section keju kita langsung jadi keinget kita ya juga perlu keju soalnya apa? parmesan ya? parmesan? mau jari lain mau jari lain mau jari lain, tuh gak enak tuh gak anu lain ini loh, shredded parmesan cheese satu aja cukup lah ya? bu, mahal deh eh, Rp70.000 deh satu ini ya usah, sekali-sekali lah bro ya usah kita malah belanja ini supaya hemat uang loh malah bokeh nah, kita ketemu punyaknya punyaknya Angker ini nah, cuma Rp40.000 kita kan ya gak makan banyak lah ya, sepake ini lah hemat-hemat dikit lah ya kita juga perlu susu katanya ya susu susu yang kecil loh ya, kayak fresh milk ini loh ya, pake maca gimana? ya, kamu bok jadi kita akhirnya putusin untuk ngelakuin hal yang lumayan gila nanya AI-AI ini pake bahasa alien kenapa kok aku bilang nanya-nanya ke AI itu gila? soalnya disini tuh aku gak tau kenapa tapi kadang-kadang orang tua apalagi AI-AI mereka ini lumayan rasis sedikit sama orang dari luar gitu ya jadi beda sama Indo disini kalo kita minta tolong sama orang tua itu kadang-kadang malah kita yang kena marah aneh kan? kita yang minta tolong, kita yang kena marah waduh, tapi ini kan pilihan terakhir jadi aku ya tetep coba aja dan ini yang terjadi gimana? 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 untungnya, AI-AI ini bukan tipikal AI yang di Taiwan dan dia mau bantuin kita aku gak tau kita diarahin kemana ini pokoknya kita ngikut aja pokoknya kamu jangan takut nanya kalo di luar negeri itu kalo kita gak nanya, kita sesuatu jalan, ya kan? banyak orang itu oh, cepian mah oke oke oke, xie 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 nah yoo loh biarakan kesini lagi nah yaudahlah, keliatannya ini loh ya guys ini loh, cooking cream ini ya mungkin heavy cream itu ya terus kita berdoa ketuhan aja lah kalo ini bener ya boom, masuk kau walah malah diarah ke pasta yang udah jadi kita masak ini aja yoo? ah jangan lah nah ini loh, uh ini gak sih? onion and tomato kita udah ada onionnya oh man, lihat ini truffle and cheese, man kenapa kok kita gak beli ini aja? terus beli pasta, dia gak dimasuk kok kok liat 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 ini ya kayak ini aja lah tomato and basil oh basil iya iya kena ini mahal lu tui tui tansu se eee gila guys ini penuh dengan nanya-nanya kenapa ini lu wake bro? kenapa ini frozen bro? wele yang ini ya berarti? harusnya ya penin rigati yaudahlah ini ini ehes taatnya, dagingnya eh, daging anjing pok eh bukan pok nah pok bukan pok daging anjing dari mana pok ini guys, kita ngambil yang ring ayam ehes ayo akhirnya setelah sejam nyari bahan-bahan sambil ditemenin panduannya AI-AI ini kita berhasil sih ngumpulin bahan-bahannya terus kita kan kekasir tapi tujuan kita masak sendiri at the first place kan supaya kita bisa lebih hemat dikit gitu kan soalnya kita beberapa malam ini udah makan keluar terus tapi pas semua bahannya di total-total kamu tau harganya berapa? totalnya 300 ribu lebih cuam harusnya mau hemat bro malah bokeh lagi malah 300 ribu cuma untuk makan malam bro justru pulangnya sih no problem soalnya ternyata Louis tasnya masih kosong jadi dia bisa jadi kayak kuli grab food versi Taiwan gitu kan di pikirnya orang kita orang humuh loh ini hahaha uh, pas re, gila pas banget taruh di kameramenku memang ini kameramen legend thank you ya bro hahaha aku enak, aku sekarang punggungku ringan tinggal makan ya abis 300 ribu sih nanti malam tak racunin nah sekarang bahan-bahan memang semua udah dapet tapi masalahnya di youtube ini orangnya cuma nyuruh kita kayak masukin pasta kasih bumbu-bumbu yang gak jelas ini jadi kita cuma bisa masak pakai insting nenek moyang kita piroskop ya dua aja satu, dua nah ya kasih garam supaya cepet panas guys itu tips kalau mau masak ya boom semoga bener ya guys ini kita beneran masak pakai filling nggak boleh ya masak itu harus ada panduan sebenernya kita eyeballing aja kita pakai mata kayak mama-mama kayak mamak kalau masak ya biasanya kan enak-enak jadi kita ikutin aja guys nah harus sampai kelupaan seasoning ayam dulu apa? kok harusnya udah cuci tangan? harusnya udah cuci tangan lu 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 ini kalau sampai aku diare ya nggak apa-apa aku tiap kali masak juga diare gue tau kebiasaan cowok apa guys setelah pegang-pegang harus dicuci tangan pegang telur dikit cuci tangan gitu kan pegang apa dikit pegang garam dikit cuci tangan nanti pegang air lagi cuci tangan lagi pakai air gitu kan biasanya coba yaudah kita coba kasih ayamnya bumbu-bumbu merah ini dulu terus kita kayak remes-remes jadi kayak pacar gitu kan dan kita mulai masak kita biarin ininya panas dulu terus kita masukin ayamnya kebar kalau cowok itu takut minyak eh langsung gitu loh langsung semua lah langsung nah langsung nah semua semua langsung sabar-habar nah gitu loh bum nah wih bau ewe enak sih nah kayak gitu loh boy beneran guys baunya enak banget dari sini men 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 terus ini belum pastanya baunya udah seenak ini gila semoga 300 ribu worth it ya sebenernya masaknya semua berjalan relatively good lah sampai pas kita lagi masak-masak ayam ayam kita kan jatuh jadi aku ini pingin ngambil lagi dari kompor supaya nggak kebuang gitu kan tapi ada hal mengejutkan terjadi ah 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 ternyata tangannya Louis ini terlalu deket sama panci terus dia nggak lihat kalau pancinya udah nempel sama kulitnya jadi kulit tangannya itu nempel sama panci sampai dia harus dinginin kulit tangannya sekarang ya untungnya kita nggak usah ke rumah sakit jujur bau ewe enak semoga enak ya kadang-kadang bau ewe enak tapi rasanya kayak kayak muntah rasanya oh no aduh satu-satu waduh udah emangnya eh gue gak asin gak asin gak asin anyep anyep lalu anyep kurang garam ambil micin apa-apa pahang bombaynya nangis bok nangis ya nangis kenapa saya pahang bombay bikin nangis ya tau bok tak taruh patah iya bok aku kena bok gak enak ya gak enak beneran bikin nangis yoh bang bombay ji elean kayak perih-perih di mata gitu sih aneh yoh yuk masuk no tuh kape aduh saatnya menuang susu semua iyalah kita barunya terus sesuatu ini makanan sebanyak ini krimnya cuma segini guys cuman 200ml krim jambu terus ini gak tentu krim heavy krim lagi mana enak pasti gak ada krimnya waduh waduh ini krimnya bener gak yoh krimnya kok kental banget ya kayak sesuatu yang aku pernah lihat di kamar kayak bayi kayak bayi? apa? kayak anak ini kita coba ya jadinya sih aneh ya kayak ini bener gak ya kita masukin keju oh lihat itu lihat berapa banyak keju itu wow lihat itu kayak kurang asin titik sih kita pasta ala Indonesia dikit lah ya kita kasih micin dikit gitu kan enak nah kayak micin dikit habisin micin ngamur ini untuk 4 orang buk ini gitu aneh dengerin suaranya wih gila kayak suara di kamarku malemak dan pastanya akhirnya jadi dan menurutku sih kita berhasil ya warnanya cantik banget kayak kuningnya bisa pekat-pekat jadi kayak warna keju gitu tapi semuanya kan percuma kalau ini gak enak jadi aku langsung coba dulu sama lu keju nya itu kerasa banget terus kamu tau pasta ala cart nya ala cart itu maksudnya masih kayak setengah mateng gitu yang bukan setengah mateng sih matengnya pas jadi masih keras-keras gitu al dente eh al dente al dente ke ala cart sih wih sus gomit lah apalagi ditambah ditambah ayamnya ini ayamnya kan kering-kering gitu ya tambah kriminya pastanya hmm oh my gosh ayamnya flavorful 300 ribu tuh nih untuk itu ha? hah? saya enak restoran cuma makannya di kamar tuh kayak yaudah gitu aja jujur ini makanannya se-level restoran tapi kita makan di di lantai aja hehehe tapi ini porsinya gede loh nahur ya gak habis-habis sebenernya 300 ribu bagi 2 sih 150 ribu lho per orang nah itu hebat sih ini pun kita belum habis di luar ini masih ada banyak masalah pengamuin kita masuk Master Chef aja ya ketemu Chef June ya Chef June sepintar apa sih pinteran ini gak sih? hehehe sombong banget kalau kita gak ngomongin harga ya 7,5 sekitar 7,7,5 above average banget tapi kasian guys tangan kameramenku melepuh sakit lah? sakit lah gimana sih? pasta melepuh cupu lo cupu